Setiap hari orang menemukan hal-hal baru dan menarik di seluruh dunia, misteri aneh menunggu kita di mana-mana. Para ilmuwan kesulitan menjelaskan bagaimana artefak berusia berabad-abad, fosil dan makhluk peninggalan perang berakhir di tempat yang tidak pernah terbayangkan. Di Gletser Beku atau di bawah lapisan es Antartika, adalah media pengawetan yang cukup efektif dan para ahli mengetahui, bahwa puncak yang tertutup salju dan lapisan es yang tebal mengandung banyak rahasia dan cerita, yang beberapa di antaranya telah ditemukan, sementara yang lain masih tersembunyi. Para arkeolog dan pengembara telah menemukan banyak hal luar biasa yang terawetkan dalam lapisan es tebal dan medan yang sangat dingin, bahkan organisme yang paling tangguh pun kesulitan bertahan hidup di sini. Teruslah menonton beberapa hal paling aneh yang ditemukan membeku di dalam es yang mengejutkan seluruh dunia. Pada tahun 1985 tengkorak yang aneh ditemukan di Pantai Yamana, di Cape Serif, Pulau Shetland Selatan Antartika. Selain sisa-sisa tengkorak dari tulang paha manusia, juga ditemukan di sebuah kem pantai yang dibuat di awal abad ke-19. Dua tulang dilaporkan milik seorang wanita dari Chile, Pada saat kematiannya dia berusia awal 20-an tahun, para iluan mengira dia meninggal antara tahun 1819 dan 1825. Wanita itu adalah salah satu penjelajah paling awal di benua es, dan tengkorak berusia 200 tahun itu berasal dari ekspedisi awal, yang mendarat di benua Antartika. Dua jamur unik Robert Blanket, seorang ahli patologi tanaman di University of Minnesota, menemukan tiga spesies jamur unik di tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ketiga spesies itu sebelumnya tidak ada dalam catatan jamur perusaha kayu yang berasal dari Antartika. Jamur itu ditemukan melahap peninggalan bersejarah Antartika yaitu tiga pondok yang dibangun oleh penjelajah Inggris, yang bernama Ernest Chacheleton dan Robert Scott. Artefak dari ekspedisi masih ada di dalam gubuk ini, termasuk kliping koran, kaleng makanan dan pakaian yang ditinggalkan oleh anggota ekspedisi. Para konservasionis menemukan semua kayu pada pondok itu telah mulai membusuk, dan peti ditutupi dengan bintik-bintik hitam. Hal mengejutkan adalah bahwa DNA dari ketiga spesies ini unik, dan tidak cocok dengan spesies beriklim sedang manapun yang diketahui. Kekuatan dan daya tahan jamur ini membingungkan, dan para ilmuwan tidak tahu bagaimana mereka dapat bertahan hidup, dan berkembang di lingkungan yang tidak ramah seperti itu. Sementara Blanchard mempelajari jamur pemakan kayu ini, dia juga menemukan sesuatu yang baru yaitu spesies jamur yang melahap minyak bumi, yang tumpah dari wadah bahan bakar yang ditinggalkan Scott dan Ernst. Ini adalah penemuan yang mengejutkan, karena organisme tersebut dapat digunakan sebagai metode ramah lingkungan, untuk membersihkan tumpahan minyak dari kapal. Namun jamur ini bukan satu-satunya mikroorganisme yang mampu mendegradasi produk minyak bumi. Para peneliti dari National Universitas Malaysia, telah berhasil menemukan dua spesies bakteri yang dapat memakan solar, yang ditemukan di pantai Scott dan Pulau Ros. 3. Sepatu berusia 5.000 tahun Gletser yang mencair di Swiss mengungkap rahasia yang tetap dikuburkan di pegunungan Alpen Swiss. Selama ribuan tahun, salah satu relik tersebut ditemukan oleh penyelam, relik itu sepenuhnya diawetkan oleh dinginnya pegunungan Alpen. Sepatu itu dibuat dengan menggunakan berbagai jenis kulit pohon, dan para ahli cukup heran dengan kondisi luar biasa dari sepatu ini, yang berusia setidaknya 5.000 tahun yang lalu, tetapi tetap tidak rusak oleh pembusukan alam. 4. Lumamot Woolli Mammot sangat populer dan dicintai oleh anak-anak, terutama karena mereka ditampilkan dalam seri film Ice Egg yang sangat menghibur. Dahulunya mamalia purba yang sangat besar ini, mendominasi bumi ribuan tahun yang lalu. Pada bulan Mei 2007, seorang pemburu rusa bernama Yurikudi dan ketiga putranya, menemukan sisa-sisa mumi mamot berbulu, yang terawetkan dengan sangat baik. Mereka menemukan makhluk itu di tepi sungai Uribi yang beku, di semenanjung Yamal Artik Rusia. Pemburu dan putra-putranya, berniat untuk menyerahkan sisa-sisa mumi mamot berbulu ini ke museum setempat. Tetapi seorang sepupu yang rakus menjualnya tanpa memberitahu mereka, untungnya para ilmuwan dapat melacak pembeli, dan memulihkan mumi yang masih terawetkan dengan sangat baik. Setelah studi awal, para peneliti berhasil menemukan bahwa mamot yang mati membeku itu, diperkirakan berusia 40 ribu tahun, dia dinamai Lubia, yang artinya cinta dalam bahasa Rusia. Tubuh Lubia menjalani pengujian ketat, yang hasilnya terungkap bahwa dia berusia antara 1 hingga 2 bulan, pada saat kematiannya. Menurut para ilmuwan, dia mungkin mati lemas di lumpur sungai. Bayi mamot juga memiliki punuk lemak, tujuan dari punuk ini adalah untuk mengatur panas tubuhnya. Kemudian dilakukan endoskopi, dan sampel jaringan yang diambil dari organnya diketahui bahwa dia mengonsumsi susu ibunya. 5. Kapal es misterius Baru-baru ini pengguna Google Earth menemukan struktur yang aneh, dan sebuah gambar yang terlihat sangat mirip sebuah kapal, yang berada di dalam struktur es yang besar. Foto yang diambil di Google Earth itu berada tepat di selatan Selandia Baru, dan siapapun yang melihatnya secara online, akan menganggapnya terlihat seperti sebuah kapal yang karam, yang panjangnya sekitar 400 kaki. Terperangkap di bawah lapisan es, dan salju tebal yang tersembunyi di gunung es sekitar 100 mil dari pantai Antartika. Cerobong asap dari jendela tengah dan kabin cukup jelas terlihat, namun tidak ada yang tahu pasti apakah sebenarnya itu. Penemuan tersebut telah memicu banyak teori konspirasi, banyak orang yang berpikir, bahwa sesuatu yang menyeramkan tersembunyi di benua Antartika. Sebuah teori liar mengatakan, gambar itu tampak seperti pangkalan rahasia Nazi dari peradaban kuno yang terisolasi. Dan beberapa orang lainnya mengatakan, bahwa kapal misterius itu digunakan oleh pemimpin dunia untuk menghindari bencana alam. Orang lain mengatakan, bahwa itu bisa saja sebuah kapal es yang dibangun selama Perang Dunia Kedua, namun para ilmuwan berpikir, bahwa ini mungkin kasus paradolia, yaitu kemampuan untuk melihat pola dalam keacakan. Jadi mungkin itu bukanlah sebuah kapal, tetapi hanya imajinasi kita saja. Demikianlah penemuan paling aneh dan mengejutkan seluruh dunia yang ditemukan membeku di dalam es. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa bagikan, like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.